Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dapur Yuni Kali ini aku masih mau berbagi lagi menu diet seharian aku di hari yang ke-6 Tonton terus ya videonya sampai selesai Dimulai dari sarapan pagi, aku bikin kentang rebus sama secangkir green tea Pertama-tama didihkan air secukupnya, kemudian masak kentang sampai empuk Nah ini aku akan coba tusuk menggunakan pisau Kalau sudah empuk, segera angkat, terus dikupas dan dipotong sesuai selera Nah aku taburi juga kentangnya dengan sedikit garam supaya lebih gurih Kemudian aku siapkan juga secangkir air panas untuk menyeduh teh hijaunya Oke, sarapannya sudah siap dan untuk estimasi kalorinya 160 kalori Untuk menu makan siang, aku bikin tumis sawi dengan tahu Bahan-bahannya ada sawi hijau dan juga tahu yang sudah aku kukus sebelumnya Untuk bumbu iris ada bawang merah, bawang putih, cabai, kecap manis, garam dan juga kaldu bubuk Pertama-tama panaskan 1,5 sendok makan minyak sayur Kemudian tumis 2 bawang dan juga cabai yang sudah diiris kecil sampai wangi Nah kalau sudah wangi, masukkan tahu yang sudah dipotong kecil Dan juga batang daun sawi Kemudian aku akan tumis-tumis sebentar sampai tahunya sedikit gosong Nah ini sudah cukup gosong dan batang sawinya juga sudah cukup layu Kemudian masukkan daun sawinya Lalu ditumis-tumis sebentar sampai daunnya menyusut Nah ini sudah cukup menyusut Kemudian masukkan kecap manis Masukkan juga garam dan juga kaldu bubuk Kemudian tambahkan sedikit air supaya makannya tidak seret Sudah ini ditumis aja sampai airnya mendidih Kemudian bisa diicip-icip sesuai selera kalian Nah ini sudah matang Kemudian aku sajikan dengan sedikit nasi merah dan juga 1 butir telur ayam rebus Oke makan siangnya sudah siap Untuk estimasi kalorinya 643 kalori Dan cemilanya aku makan buah kiwi dengan pisang Estimasi kalorinya 158 kalori Makan malamnya aku bikin capcai sayur ditambah sedikit udang Bahan-bahannya ada udang, kembang kol, wortel, tomat, bawang pombai, bawang putih dan juga saus tiram Pertama-tama panaskan 1 sendok makan minyak sayur Kemudian tumis bawang pombai yang sudah dipotong kasar sampai sedikit layu Nah ini bawangnya sudah cukup layu Kemudian masukkan 1 siung bawang putih yang sudah digeprek Kemudian dicincang kasar Lalu ditumis kembali sampai 2 bawangnya wangi Kemudian masukkan udang Lalu tumis udang sampai setengah matang atau sedikit warnanya berubah Pokoknya ditumis sebentar aja karena nanti bakalan dimasak lagi Nah ini sudah cukup ya Kemudian aku masukkan wortel dan juga kembang kolnya Ditumis-tumis sebentar Kemudian aku tambahkan sedikit air Supaya sayurannya cepat matang Nah ini ditumis sebentar aja sampai airnya mendidih Kemudian masukkan saus tiram Masukkan juga tomat yang sudah diiris kecil Sedikit garam dan juga sedikit kaldu bubuk Dan yang terakhir merica bubuk secukupnya Selanjutnya ditumis-tumis aja sebentar sampai bumbunya menyatu Kemudian bisa diicip-icip sesuai selera kalian Yang terakhir aku tambahkan irisan daun bawang Nah makan malamnya juga sudah siap Untuk estimasi kalorinya 238 kalori Oke teman-teman itu tadi serangkaian menu diet aku di hari yang ke-6 Semoga bermanfaat Terima kasih sudah nonton Dan sampai ketemu lagi di menu diet berikutnya Bye-bye